Berikut beauty hack supaya lipstick yang kita pakai bisa awet dan tahan seharian di bibir kita tanpa menanggalkan warna pudar sekalipun Nah lipstick yang aku pakai kali ini dari Maybelline Powder Stay Untuk tips pertama kalian bisa olesi atau alasin bibir terlebih dahulu Dengan foundation BB cream ataupun BB cushion sebelum ditimpal dengan lipstick ini Aku pakai BB cushion dari Emina yang shade caramel Seluruh permukaan bibir aku olesin atau aku tutupi menggunakan spons yang sudah aku tepuk-tepukan ke cairan BB cushion Nah pastikan warna asli dari bibir kita sudah tertutupi atau terlapisi dengan BB cushion tersebut Selanjutnya barulah kita oleskan lipstick ke seluruh bagian bibir kita Aku jamin tips ini membuat bibir jadi lebih merona Lalu warna dari si lipstick akan keluar lebih nyata sesuai dengan yang digembar-gembarkan dalam produknya Nah ini bisa kalian coba Lipstick tidak menjadi kering dan bibir akan jauh lebih sehat Tidak akan crack sama sekali Dan tidak akan meninggalkan noda saat kita pakai untuk minum ataupun saat kita gunakan untuk makan Tidak akan pudar sama sekali warnanya Selamat mencoba Tips yang kedua ini sama mudahnya dengan tips yang pertama Yakni olesin terlebih dahulu bibir kita menggunakan lipstick Lalu ambillah tisu dan lipat menjadi dua bagian tisu tersebut Letakkan tisu tersebut di antara bibir atas dan bibir bawah Posisinya dijepit bibir atas dan bibir bawah Kemudian katupkan kedua bibir tersebut Sehingga tisu tersebut berfungsi untuk menghapus warna dari lipstick yang menempel di bibir tenang aja Justru teknik ini akan semakin menguatkan pigmentasi dari si lipstick Selanjutnya timpa lipstick yang sudah terhapus tersebut dengan lipstick yang warnanya serupa seperti lapisan pertama yang kita gunakan Otomatis lipstick kita akan semakin awet dan tidak mudah luntur Untuk tips yang ketiga aku juga memanfaatkan makeup lain yakni bedak tabur ataupun kalian bisa pakai bedak padat Pertama sama seperti tips-tips yang lain kita harus memoleskan lipstick ke seluruh bagian bibir kita Selanjutnya kita bisa total-totalkan atau tepuk-tepukan bedak ke bibir kita yang sudah terpulas warna dari lipstick Nah ini aku pakai bedak dari Purbasari Kita olesi bedak atau kita baurkan bedak ke seluruh area bibir kita Maka hasil dari lipsticknya akan jauh lebih matte Tapi tidak menimbulkan kesan kering Selamat mencoba 3 tips dari aku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati